Turisme Malaysia bersama Kedutaan Besar Malaysia mengadakan program promosi Malaysia Showcase 2022 Jayapura dan Manado pada 10 hingga 15 Oktober 2022. Manado merupakan kota kedua dari rangkaian program promosi Malaysia di Sulawesi Utara. Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Wakil Gubernur Sulawesi Utara Stephen Kando yang didampingi Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, Atlan Motrafik, berserta jajaran. Pembukaan kegiatan ini ditandai dengan pemukulan gong. Malaysia Showcase 2022 di Manado bertujuan untuk meningkatkan hubungan bilateral kedua negara dalam bekerjasama membangun dalam berbagai bidang seperti pendidikan, pariwisata, konektivitas kedua negara, serta kesehatan. Dalam kesempatan ini, dari pihak Malaysia Healthcare ikut mengambil bagian dalam Showcase 2022 karena nantinya ini adalah sebuah peluang yang baik untuk berkolaborasi antara rumah sakit Malaysia dan Indonesia terlebih khusus di Manado. Pihak Malaysia Healthcare terus memperkenalkan wisata kesehatan atau perobatan Malaysia di sejumlah kota di Indonesia, termasuk kota Manado. Kesehatan itu apa yang kita maukan adalah kita mau lihat lebih banyak kolaborasi. Kerana yang penting bukan saja kita mahu pasien-pasien Indonesia itu ke Malaysia untuk mendapatkan perobatan tetapi dalam jangka kehadapan kita juga mahu lihat sinergi antara rumah sakit. Rumah sakit di Malaysia dan rumah sakit di Indonesia untuk kita sama-sama kembangkan rumah sakit terutamanya di Indonesia juga. Jadi kita ada sinergi dan ada juga terdapat rumah sakit-rumah sakit di Malaysia itu yang telah menyatakan harapan dan bidang mereka berdatang berinvestasi di Indonesia. Jadi kalau kita bisa kembangkan itu terutamanya di Manado, insya Allah kita akan memperkenalkan ini. Ini pertama kali Malaysia Healthcare hadir di Manado untuk berjumpa dengan agen-agen dan juga pasien-pasien yang pernah berubat di Malaysia. Jadi harapan kita seperti bilangnya Pak Wakub pagi tadi, sudah ada banyak rumah sakit di Manado. Jadi kita bisa berkolaborasi antara rumah sakit di Malaysia dan juga di Manado. Dokter mungkin kita bisa membawa dokter dari Manado untuk femtrip ke Malaysia untuk berjumpa dengan doktor Malaysia, bertukar informasi, knowledge dan saling membantu. Jadi salah satu yang kita ingin lakukan pada tahun depan adalah berubat di Malaysia tapi follow up-nya bisa dilakukan di Manado. Kehadiran Malaysia Healthcare Indonesia membantu memudahkan warga negara Indonesia yang memerlukan informasi untuk berubat ke Malaysia dengan layanan informasi ini pun digratiskan. Warga bisa mengakses ke web at malaysiahealthcare.id atau ke kontak 0812-8971-0029 atau 0819-0898-9386. Sementara itu Wakil Gubernur Sulawesi Utara Sepen Kano menyampaikan apresiasinya kepada pihak pemerintah Malaysia karena telah menggelar kegiatan ini. Kano menyampaikan ini adalah kesempatan dan pemerintah Sulawesi Utara siap berkolaborasi dalam pengembangan berbagai bidang. Kehormatan dan kebangkaan buat kita di Sulawesi Utara dan pelakuan lagi yang kami kita dapatkan bahwa Sulawesi Utara punya potensi-potensi yang banyak sehingga dipilih diintapkan salah satu daerah menjadi showcase dari Lutara Besar Malaysia. Bicara saja hal ini tidak boleh kita sia-siakan. Harus kita elaborasi lebih lanjut. Adi seperti itu sebaiknya 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 kita besar. Banyak sekali potensi-potensi yang boleh kita garang. Potensi pendidikan, kesehatan, pariwisata, bahkan perdagaman. Ini adalah satu peluang. Malaysia Showcase 2022 diharapkan dapat memberikan dampak baik terhadap pertumbuhan ekonomi di kedua negara terlebih khusus di Provinsi Sulawesi Utara. Ali Paskol, Kompensi Fimanado, Sulawesi Utara.